Ini terusan Ben Gurion, proyek yang digadang jadi alasan lain serangan Israel ke Gaza. Ini merupakan mega proyek jalur air atau kanal yang menghubungkan Israel ke Laut Merah dan Laut Mediterania dengan melintasi wilayah Gaza. Proyek ini bertujuan menciptakan jalur baru bagi energi dan perdagangan global untuk menandingi terusan Suez yang berada di bawah kendali Mesir. Rencana pembangunan kanal ini diinisiasi Israel dan AS sejak 1960-an. Pemicunya, perebutan kepemilikan terusan Suez atau dikenal dengan krisis Suez antara Mesir, Inggris, Perancis, dan Israel pada 1956 hingga 1957. FYI, terusan Suez menjadi sangat penting lantaran mempersingkat jarak tempuh pelayaran kapal-kapal dari Eropa yang hendak menuju Asia atau sebaliknya. Keberadaan terusan Suez bikin Mesir dapat banyak juan, bahkan mencetak rekor hingga 9,4 miliar dolar AS pada 2022. Pendapatan dari terusan ini pun masuk 4 besar sumber devisa di Mesir, selain pariwisata, minyak, dan pajak kaji warga Mesir yang bekerja di luar negeri. Kondisi ini disinyalir bikin Israel berambisi merealisasikan pembangunan terusan Ben Gurion yang diproyeksikan seperti gang lebih panjang, yang ini 292,9 km dibandingkan terusan Suez yang punya panjang 193,3 km. Sementara perkiraan biaya proyek ini mencapai 16 hingga 55 miliar USD. Jika proyek ini berhasil, Israel dipastikan punya pengaruh besar terhadap jalur pasokan global minyak, biji-bijian, dan pelayaran. Serangan Israel ke Gaza yang masih berlangsung hingga kini pun dituding jadi bagian dari upaya memperlancar pembangunan proyek tersebut. Membombardir dan meratakan wilayah Gaza membuat jalan pintas untuk kanal ini. Hal itu berguna mengurangi biaya pembangunan kanal karena mengalihkan rute kanal langsung ke tengah wilayah itu. Apalagi dalam dokumen memorandum, AS dan Israel mempertimbangkan penggunaan bom nuklir buat penggalian kanal. Meski begitu, proyek yang diambil dari nama Bapak Pendiri sekaligus Perdana Menteri Pertama Israel, David Ben Gurion ini, dinilai nggak bakal serta merta terwujud begitu saja. Ya, mahalnya biaya proyek, tingkat kesulitan medan, topografi, serta stabilitas politik dan keamanan di wilayah itu akan jadi tantangan. Koalisi negara-negara Arab, khususnya Mesir, tentu bakal bersikap. Selain itu, tak akan ada kapal yang mengangkut barang senilai miliaran dolar yang bersedia beroperasi jika kanal itu penuh ancaman militer dari roket Hamas atau Israel. Terima kasih telah menonton!